Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini kembali lagi di mobilnya Om Eki nih dia mau flushing oli powerstirring oke nah kalau di video saya sebelumnya kan secara flushingnya dari tabung ini ya kita copot selang yang bawah ini oke terus kita tampung di botol kemudian ban kanan kiri kita dongkrak terus setir kita goyangkan oke sambil kita lihat isi di tabung ini oke seperti video saya sebelumnya saya kasih linknya di atas nah untuk yang sekarang saya mau coba cara yang dari roda sebelah kanan Oke kalau teman-teman lihat juga di video saya yang bengkel bareng Pak Deimin yang Pak Deimin kuras oli powerstirring dari sebelah kanan itu yang di Aveo nah di spin sama nah caranya kita harus buka roda sebelah kanan terus inner vendornya ini kita buka dan vendor di sini juga kita buka yang seperti ini oke nah kemudian kita lepas selang yang ini oke baru mesin kita nyalakan ini kita nanti kita tampung biar nggak muncret kemana-mana ya kita nyalakan sampai udah keluar semua nanti kita coba dorong pakai oli baru udah keluar semua jadi kita tutup Hai kemudian baru kita isi oli powerstirring yang baru sampai suara pompa powerstirringnya tidak ngorok kalau masih kayak ngorok berarti masih belum full oli powerstirringnya kayak masih ada udara gitu Nah kenapa bisa begitu untuk oli powerstirring karena dia sistemnya apa ya tidak seperti minyak rem yang harus vakum gitu ya oke sekarang kita coba Oh ya sebelumnya nah ini waktu saya buka ini buka roda ketawa nih karet CV joinnya itu lepas ya karet CV joinnya nih karet bootnya tuh lepas jadi olinya kemana-mana nih wah olinya kemana-mana tuh Hai gimana ya tuh di bekas oli nih terus di roda di roda juga tuh rodanya tuh tuh bekas oli CV join yang bootnya lepas terus muncret kemana-mana nah ini nanti kita nah ini nanti kita coba pasang lagi karena ini masih baru nih masih baru ganti beberapa bulan yang lalu nah tapi dia nggak pakai kabel bawaannya jadi pakai pakai kabel tis nih kabelnya ini kabelnya tadi udah saya potong jadi eh mungkin nggak terlalu kuat gitu ya jadi kan ini putarannya ikut putaran roda dia yang muta roda gitu kan jadi kalau ini nggak kuat bisa ininya copot jadinya tadi lepas ini udah saya bersihkan nih Oke nanti kita tambah grease untuk yang CVT kita lap dulu dalamnya kita bersihkan Nah habis itu kita pasang lagi pakai kabel yang peruntukannya nih kabel CV join karet put bukan kabel ya apa ya eh penguncinya tuh ini untuk yang bagian kecil yang gedenya Hai nanti kita pasang Nah untuk yang mode ini eh yang tipe ini tipe ini teman-teman pakai tang yang seperti ini ya tuh nanti dia akan ngejepit disininya jepit di bagian sininya Oke nanti nanti saya kasih tahu caranya ya oke sekarang kita coba kuras polypower steeringnya nah ini om eh eki pakai Preston ini yang seliter ini yang 300 mili yang stoplik jadi nanti kan kapasitasnya sekitar satu liter enggak satu liter sih satu kuart mirip ini 946 mili Hai jadi nanti ini 30-300 milinya nanti buat ngedorong terus sisanya kita masukin plus ini Hai Oke sekarang kita coba Oke sekarang kita buka selangnya ini nah saya pakai alat itu ya alat klaim buka klaim itu saya tarik lebih gampangnya sih setelah itu dikendorin tarik sekalian sama selangnya karena klaimnya itu susah dilepaskan dari selangnya Hai nah langsung kayak gitu ya Oke Hai WD setelah ini kita siapkan penampungnya di bawah terus kita nyalakan mesinnya Oke kita mulai tuh luah di luar nah setelah udah tinggal dikitu bukan kayak ada kotoran tuh itu bukan kotoran ya itu buih atau iya buihnya gitu loh nanti dia akan hilang lama-lama coba lihat Hai tuh lama-lama karena hilangkan saya kira awalnya juga kotoran tapi ternyata buih Hai ke kemudian ini kita masukin lagi oli yang baru Hai sekitar 200 mililah kita masukin lagi ke tabungnya kemudian kita nyalain lagi nah lebih baik kalau bannya dicongkak kanan-kiri setirnya sekalian diputar kanan dan kiri ya biar yang di dalam power steering itu semuanya ikut keluar buat memastikan saja oke ini yang lain lagi mesinnya keluar lagi nah ini biar memastikan lagi saya isi lagi di tabungnya ya ya secukupnya ya Jangan sampai berlebihan nanti kurang lagi kita ngisihnya hehehe karena kita cuma nyediain selesai sama 30 mililit dan kita keluarin Oke kita keluarin kita tunggu hai hai oke setelah itu kita lap Hai pipa dan selangnya itu ya telap Hai kemudian alat klaimnya dipasang atau enggak kalau pakai tang juga bisa sini karena klaimnya pendek kok hai oke Hai setelah pas di alat klaimnya kita tarik terus kita masukkan ke pipa nya itu hai 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 eh sudah Hai Hai salap lagi biar make sure yang telok kalau nanti dinyalakan ada yang bocor kelihatan Oke, setelah ini kita cek level oli di tabung power steeringnya ya Kita cek Ini pasti kosong sih Kita isi Sampai agak penuh Nah, habis ini kita nyalakan mesinnya Nah, setelah ini teman-teman dengar kayak ada suara ngorok Suara ngoroknya keluar dari tabungnya itu Nah, itu suara dari pompa power steeringnya ya Karena oli-nya berarti belum full Karena kan langsung kesedot Nah, terus kita masukkan lagi Sampai suaranya hilang Nah, kasih jangan penuh-penuh yang oli power steering biasanya Habis itu kita kasih oli yang stop leak Oke Ini biar meremajakan usia silsil power steeringnya Ini nggak full 300 mili nggak apa-apa Ini saya aja pakai cuma sekitar 150 atau 200 mili gitu Masih ada sisa Oke, setelah dirasa cukup Nah, sekarang Mesin tetap nyala Setir dibelokkan ke kanan dan ke kiri Kalau teman-teman lihat di tabungnya Itu akan berbuih Nah, tunggu sampai buihnya itu hilang Sampai benar-benar cuma oli Gak ada buihnya Jadi, setir sambil dimesih nyala Setir diputar ke kanan dan ke kiri Ini posisi roda kanan dan kiri didongkrak ya Biar bandnya nggak rusak kalau diputar Atau terotnya nggak kasihan Oke, sambil kita lihat di dalam tabungnya Kalau masih berbuih Kita rusak Nanti lama-lama buihnya hilang Oke, setelah dirasa cukup Mesin kita matikan Dan proses Placing oli power steering sudah selesai Oke, kuras power steeringnya sudah selesai Itu dah ya Sudah sesuai batasnya Batas maksimalnya itu di sini Oke, ini sudah dipasang Pasang Ini yang oli lamanya Tadi waktu keluar kental banget Oke, sekarang kita pasang ini Kabel ini Apa? Penguncinya ini Oke, kita kasih gemuk dulu Gemuknya apa? Kayak ini Burgari Oke Oke, selanjutnya kita pasang Klem karet boot Ini karet boot yang Otter Oke Nah, ini story-nya Seperti video saya di pertama tadi ya Video Apa? Di pembukaan Saya menjelaskan Ini itu di Ikat dengan Kabel Tis Yang jadi kurang kuat ya Nah, ini saya tambahkan Grease untuk CV join Enggak usah terlalu banyak Oke Dan ini mungkin terbukanya juga baru Jadi saya cek Saya raba pakai tangan itu Enggak ada pasirnya Oke, ini kita masukkan secukupnya saja Jangan terlalu berlebihan Karena di dalamnya Masih ada grease-nya ya Oke Oke, setelah itu Kita paskan Karet bootnya Ke CV join-nya Oke Setelah pas Kita pasang Klem CV join yang kecil dulu Nah Klem-nya itu bisa terlepas gitu loh Nah, jadi tinggal dikalungin gitu Oke Dikalungin Diblebetin Nah, kalau Susah Kita blebetin dulu di Besi as-nya itu dulu Nah, jadi klem-nya ini Ada penguncinya ya Kayak ada Apa ya Durinya gitu loh Ada tiga Yang masuk ke lubang-lubangnya Ini, kalau Susah Lebih baik Di sini dulu Di Besi as-nya itu Oke, kita masukkan Kita pasin Oke, sampai Sesuai ukuran as Nah, baru kita masukin Susah-susah Gampang sih emang Tuh, kayak gitu tuh Set Oke, ini bisa sih Kalau Terlalu panjang Dipotong dikit Gak apa-apa Asal jangan terlalu pendek Nanti gak kuat Oke Setelah dirasa Sudah Bisa pas Gitu ya Oke Nah Set Kita tarik Ke atas Nah, kita masukkan Tiga Tiga Apa ya Durinya itu Ke lubangnya Nah Setelah udah Oke Nah, kalau belum oke Tarik lagi Dipasin lagi Nah Oke Setelah ini Kita pakai Tangnya Tangklemnya Nah Kita paskan di Cenilnya itu Kita tekan tangnya Sekuat tenaga Gak apa-apa Gak bakal putus itu Oke Kita paskan Kita Tekan Kalau belum yakin Pencet lagi aja Karena emang harus kuat Nah Sip Yang kecil udah selesai Sekarang yang besar Yang besar caranya mirip Dikalungkan Dipasin Oke Habis itu Tiga Kelihatan itu ya Tiga Durinya itu Masukin ke lubang-lubangnya Buat ngancing Nah Oke Wah, sorry Kalau angle-nya Susah dilihat ya Oke Kita paskan lagi Nah Ini udah pas Oke Paskan Sudah pas Nah Ini saya Arahkan ke arah samping itu Biar gampang tuh Tangklemnya Oke Setelah udah dapet Tarik dikit Terus Tekan Sekuat tenaga Itu Lihat ya Dia kayak ketarik gitu ya Nah Setelah ketarik tuh Ketarik Nah Dia gak bisa balik Nah Yes Kenceng banget Nah Untuk yang ini Untuk Make sure Kita Pukul Dikit Pake palu Gak usah pake tenaga Pake Nah Pelan aja Ini keliatannya Kenceng tapi gak ya Oke Ini Jadi urutannya Sebelum Kalau mau masang corong Sebelum kita buka Ini Kita buka soket MAF nya Itu kita cabut Fuse nya Nah disini Fuse nya itu Catat ya Fuse nya itu Nomor 18 23 29 8 8 Sama 33 Dicabut aja Sekitar 5 menit Oke Nah Setelah dicabut Kita pasang Corongnya Corongnya kayak gini ya Jadi posisinya seperti ini Tuh Kalau udah telegaris itu Udah agak lurus lah Ya udah lurus lah itu ya Terus Ini udah kencang Jadi cuma tinggal Ditekan ke dalam Diputer Ditekan Sampai udah kencang Udah berarti Nah Nanti setelah Itu terpasang Di tempatnya Kita pasang lagi Fuse nya Urutannya dibalik Masangnya dari Fuse nomor 33 8 29 23 Sama 18 Nah gitu ya Itu kalau teman teman Tidak punya scanner Cara ngeriset nya Seperti itu Cuma dicabut fuse nya Didiemi 5 menit Pasang lagi Kalau teman teman punya scanner Ya tinggal di reset aja Reset idle learning Reset Airflow nya Nah udah Oke Ini fuse nya udah Saya lepas Tuh Sekarang kita pasang Box filter nya Ini udah dipasang corongnya Nanti Om Eki akan Test timoni Oke Nah setelah box filter nya Tadi terpasang Kita Pasang lagi Fuse nya Sesuai urutan yang tadi ya Oke Jadi teman teman harus Copot fuse dulu Kalau enggak Nanti muncul Check engine Check engine nya itu muncul kode MAF error Jadi kalau kayak kita mau buka Fuse box Terus Socket MAF nya kita copot Nah itu kan harus di clear Nah seperti itu Kalau Nyabut fuse nya Ketinggalan Jadi harus cabut fuse dulu Biar aman Oke Oke teman teman Bengkel kita kali itu udah selesai Nih tadi Ganti oli Power steering Terus pasang Kabel yang buat Mengencangkan boot nya Tadi lepas Terus kita pasang corong Nah nanti om Eki mau Test timoni corong nya tuh Gimana Jadi posisi mobil ini Udah pasang HCS Nah sekarang Plus pasang corong Nanti kita Tanya om Eki Gimana testimoni nya Oke Oke Mantap Mantap Mau buat mudik nih mobilnya nih Persepan buat mudiknya Jauh nih Sumatera Barat Padang nih Mantap Yang kedua kalinya nih Lintas Sumatera ya Siap siap Oke Sekian video saya Terima kasih Bye Terima kasih.